Intro Teman-teman apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan selalu diberikan kesehatan Kembali lagi bersama saya Damar Aji, tentu di channel Damar Aji Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menunggu-nunggu Sodiak kamu bakal dibacakan Sekarang kembali lagi saya bakal bacakan Seputar percintaan Taurus ya, untuk Love Reading Taurus Jadi seputar asmara, seputar pencintaan, percintaan ya Dan ini bersifat timeless ya Jadi artinya tanpa batas waktu Jadi kapanpun kamu dengerin video ini Kapanpun kamu tonton video ini Itu juga masih berlaku ya Karena tanpa batas waktu Saya sengaja membuat ini karena Saya berharap bahwa teman-teman Taurus yang mendengarkan kapanpun Itu masih berlaku sehingga kamu bisa merasakan energinya Dan tentu tidak ada yang kebetulan Karena setiap kali kamu melakukan sesuatu Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Tidak ada yang kebetulan Jadi kalau misalnya kamu sekarang baru dengerin Atau saat ini juga kamu dengerin video ini Dan kamu juga Taurus Itu artinya memang Energinya selaras dan ada tarikan-tarikan energi Yang kemudian Apa namanya terjadi dan terhubung disitu Oke Nah teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya langsung aja bakal shuffle kartu Dan seperti biasa juga Saya akan membacakan secara General ya Secara general Dan saya akan ambil 5 Eh 5, 10 kartu ya 10 kartu Saya melihat percintaan kamu seperti apa Hubungan asmara kamu juga seperti apa Artinya disini Saya berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah pencerahan Buat teman-teman Atau warning Antisipasi Terhadap apapun yang sedang kamu alami Terhadap apapun yang sedang terjadi pada kehidupan kamu Karena kita tahu bahwa Kehidupan kita itu Dinamis sekali ya Jadi Itulah indahnya ya Jadi gak ngeflat ya Gak ngeflat Gak yang lempeng-lempeng aja Tapi Selalu ada hal-hal yang kadang-kadang ngebuat Buat bikin adrenalin kita terpacu Bikin retak jantung kita Bertambah kencang gitu kan Karena ada masalah-masalah yang mungkin Bikin kamu itu Ya bete Ya Ya apa namanya Ya senang Ya bahagia gitu kan Itulah Romantika kehidupan yang sangat dinamis Oh ini sudah kebalik Oke Taurus ini sudah kebaca banget ya Disitu ada death Ada juga Age of sword Disini sepertinya Saya sudah bisa langsung membaca Bahwa Taurus ini Saat ini sedang dalam kondisi yang gelisah Bimbang Galau Galau ya Dari dua kartu tersebut Sudah kelihatan bahwa kamu lagi Bimbang galau Gelisah Dan bener-bener butuh pencerahan Nah Apalagi ini kartu ketiga Semakin memperkuat Dan memperjelas bahwa Kedan kamu ini memang bener-bener It's Ini sudah jatuh satu Oke Sabar ya Taurus ya Dan buat Zodiak yang lain juga sabar Oh ya teman-teman yang juga kepengen Ngasih usulan buat saya Boleh ya Lewat komentar silahkan Kamu pengen dibacakan yang seperti apa Atau saya Usul 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 atau request Mas Damar tolong dong Bacain Apa gitu ya Misalnya Hubungannya sama mantan Kayak Atau perasaan mantan Kayak atau apa Silahkan aja Nanti yang terbanyak Yang akan saya Buatkan videonya Sudah 7 kartu Oh ya buat teman-teman yang baru Mampir di channel Damar Aji Silahkan untuk bantu Tolong dibantu untuk subscribe Like dan juga share Sebanyak-banyaknya Agar video ini bisa bermanfaat Buat siapapun Terutama untuk yang Bersodiak Taurus ya Ada yang bertanya juga Mas Damar Terima konsultasi Yes Saya menerima konsultasi Personal reading Atau private reading Menerima juga Apa Healing terapi Atau hipnoterapi Secara jarak jauh Atau online Juga Ada fasilitas Atau program-program Untuk pembersihan energi Buka aura Membuka sumbatan-sumbatan Rejeki yang ketutup Atau Kamu mungkin ngerasa Ada gangguan-gangguan Energi Dari orang lain Atau dari pihak lain Silahkan aja Nanti bisa saya bantu Untuk cek Sekaligus Untuk membuang Dan membersihkannya Karena kalau sumbatan energi Itu dibiarkan Maka jelas Itu akan mempengaruhi Kehidupan kamu Mempengaruhi Kebahagiaan kamu Kedamaian Dan ketenteraman hati Wow Ada chain of sword Sepertinya ada pengkhianatan Di sini Ada pengkhianatan Yang terjadi Dan yang dialami oleh Taurus Dan oh ya Untuk energi ini Bisa flash versa Teman-teman Bisa terbalik Bisa kamu yang ngalamin Atau juga pasangan kamu Yang mengalami Satu kartu lagi Saya Sopong Biar dia loncat Dari Decknya Belum loncat juga Sahabat Ini kenceng nih Gak keluar dulu Sabar ya Oh ya Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu setia Dengerin Atau tonton video Di channel Damar Aji Walaupun Ternyata Ada banyak teman-teman Yang Suka nonton Meskipun itu Bukan zodiaknya Makasih ya Terima kasih Sudah setia Dan selalu mengikuti Selalu mengikuti Taruh disini Oke Kita mulai saja Teman-teman Dari kartu pertama Ada Death Melihat kartu Death ini Menunjukkan bahwa Hubungan kamu Dengan pasangan kamu Ini sedang tidak harmonis Sedang banyak sekali Konflik Sedang banyak sekali Perbedaan Dan kamu Ngerasa Ini ada banyak hal Yang menyakitkan Yang kamu rasakan Selama hubungan kamu Dengan dia Mungkin awal-awal Bagus Awal-awal bagus Tapi setelah kamu Tahu Pasangan kamu Setelah kamu Tahu masa lalu Pasangan kamu Ada banyak hal Yang ternyata Tidak sesuai dengan Ekspektasi kamu Tapi saya melihat Bahwa Taurus Disini kamu Benar-benar Tulus mencintai dia Kamu benar-benar Sangat-sangat Menyayangi dia Bahkan energi Konsentrasi kamu Pikiran kamu Perasaan kamu Itu semua Tertuju kepada dia Semua tertuju kepada dia Kalau boleh dikatakan Ini gila ya Artinya Pikiran kamu Taurus Ini benar-benar Tertuju banget Ke dia Sampai Mengalah-ngalahkan Segala-galanya Mengalahkan yang lain Bahkan pekerjaan kamu Pun terkalahkan Kamu jadi Tidak konsentrasi Kamu jadi Tidak fokus Gitu ke pekerjaan Dan sebenarnya pun Kamu menyadari hal itu Tapi kamu ngerasa Bahwa kamu tidak bisa Mengendalikan diri Kamu ngerasa Tidak mampu Tidak mampu Mengendalikan diri Untuk sementara ini Atau sampai hari ini Yang jelas Konflik-konflik itu Sangat-sangat Kuat ya Jadi sekali lagi Awalnya kamu sama dia itu Baik-baik saja sih Meskipun sebenarnya Gejala-gejala dari awal itu Sudah kamu rasakan Jadi entah kenapa Saya melihat bahwa kamu Ketika menjalin Atau menjalin hubungan dengan Dia Yang satu ini Ini berbeda dengan yang dulu ya Yang dulu-dulu Yang mungkin pernah menjadi Mantan-mantan kamu Tapi ini beda gitu loh Artinya ada kekuatan-kekuatan Cinta dan perasaan sayang Yang sangat-sangat kuat Lebih kuat dari sebelum-sebelumnya Dan kamu ngerasa bahwa Ini belum pernah gue alamin gitu loh Ini belum pernah gue alamin Sebelum-sebelumnya bahwa Fokus Gue tuh Kedia banget gitu kan Perasaan sayangnya tuh luar biasa banget Bahkan diikuti juga Kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat luar biasa Gak hanya kekhawatiran Tapi Dia itu tipe orang yang memang Apa yang gak tau Kayak mudah banget Bikin kamu cemburu Mudah banget bikin kamu khawatir Nah Kenapa? Karena Kenapa cemburu itu muncul? Kenapa kekhawatiran itu muncul? Karena kamu melihat dari masa lalu Pasangan kamu ini Tidak hanya dari masa lalu Pasangan kamu ini Tapi juga dari Perangainya Dari Attitude-nya Dari Kebiasaan-kebiasaannya juga Saya melihat seperti itu Nah itulah yang kemudian Membuat kamu tuh Ngerasa khawatir Ngerasa Gampang cemburu Karena mohon maaf ya Untuk pasangan kamu ini Sepertinya agak gampang sekali Apa ya Gampang sekali Kena omongan ya Jadi kena terhasut Gampang sekali terpengaruh Gitu loh Ini yang membuat kamu tuh khawatir Bahkan Intinya kamu khawatir dan cemburu itu Juga karena ada banyak masa lalu Dari dia Yang menyakitkan kamu Ada banyak masa lalu Cerita hidupnya itu yang Apa ya Ternyata sangat mengejutkan Kamu banget Gitu loh Di luar dugaan Bahkan kamu sampai sekarang itu Ngerasa gak habis pikir Kenapa dia melakukan itu Bersama orang-orang Atau bersama orang Yang ada di dalam kehidupan Masa lalunya Itu yang saya lihat sih Dan ini Ini artinya Death ini berarti Kamu harus Apa ya Mempertimbangkan lagi Hubungan kamu ini Mau diterusin atau tidak Gitu loh Karena saya melihat di kartu kedua Ada Edge of a sword disini Disini kamu udah main banget Perasaan ya Artinya Keterlibatan perasaan kamu Emosional Emosi-emosi kamu Emosional kamu itu Termainkan banget Oleh pasangan kamu Jadi pasangan kamu itu Kayak yang seolah-olah itu Jago banget Mainin perasaan kamu Naik turunin emosi kamu Sehingga kamu disini Kayak ngerasa Apa ya Kepontang-panting banget Gitu ya Pontang-panting banget Ngikutin dia Sementara sebenarnya Saya melihat bahwa kamu Sebetulnya tulus Taurus disini tulus Tulus gitu kan Tapi ketulusan itu Tidak terlalu Dihargai oleh dia Padahal untuk kamu bisa Menerima Dia Itu butuh proses Banget gitu loh Dan sebenarnya Kamu sudah Istilahnya apa ya Mengatakan kepada diri sendiri Bahwa Yaudah deh Itu masa lalu dia Dan udah deh Gue berusaha menerima dia Apa adanya Dengan segala kejelekan Dan keburukannya Meskipun Untuk proses menerima ini Butuh waktu Butuh proses Butuh tahapan-tahapan Tetapi disini Kamu ngerasa Kurang terbantu Kurang ter Apa ya Kurang teryakinkan Karena dia memang Modelnya Seperti itu Jadi Pasangan kamu ini Tipe orang yang Agak kurang peka ya Kalau saya bilang Bukan agak lagi Kurang peka Ya kurang peka Gak romantis ya Terus kemudian Masa bodoh Orangnya cuek Orangnya spontan Sehingga itu Banyak melukai perasaan kamu Nah Sudah ada luka Sudah ada luka batin yang Kamu rasakan Apa namanya Dari dia Atau Gara-gara dia Tapi dia sendiri Belum Bisa memahami Bagaimana Perasaan kamu itu Terpontang-panting Terluka Berdarah-darah Dan sebagainya itu Dia belum bisa melihat Seperti itu Dia bilangnya Iya-iya paham Dan sebagainya Tapi Kalau saya melihatnya Saya melihatnya disini Belum-belum Dia belum paham sepenuhnya Dia hanya paham di mulut saja Tapi secara batin Secara hati Dia belum bisa memahami kamu So maka dari itu Disini banyak sekali Pertengkaran Ada five of ones Ini pertengkaran Pertikaian yang seringkali terjadi Bahkan Semakin kesini Semakin kesini Pertikaiannya semakin hebat Ya Pertikaiannya semakin seru Hampir tiap hari ribut Hampir setiap hari itu Berantem Dan sebagainya Seperti itu Dan pasangan Kamu ini orangnya Egois banget Dia tidak pernah mau Kalah ya Gitu loh Dan lucunya lagi Dia sudah egois banget Tapi dia tidak menyadari Bahwa dirinya egois Bahkan malah nuduh kamu Tuh kamu yang egois Gitu kan Ini benar-benar Saya bisa merasakan banget Ini untuk Taurus yang Saat ini sedang mengalami Seperti ini Kayaknya Kamu harus Ini Harus menguatkan diri terus ya Teman-teman Taurus Menguatkan diri banget Bahkan kamu harus healing juga nih Kamu harus ketemu orang-orang Seperti saya Untuk Untuk terapi Untuk healing Untuk ngobrol Untuk sharing Dan sebagainya Dan mendapatkan penguatan Sekaligus pencerahan Itu Dan kamu disini ada Ini Ini benar nih King of cups ya Jadi kamu harus betul-betul Ketemu dengan orang yang Yang bisa membuat kamu tuh Untuk coaching Untuk coaching Untuk konsultasi Terapi dan sebagainya Ya Kamu butuh itu So Saran saya begini teman-teman Di tengah kegelisahan Kegalauan Sakit hati Perasaan yang tidak jelas Sekarang ini Karena kamu masih bingung ya Ini antara mau dilanjutkan Atau tidak Dan disitu banyak sekali Pertimbangan-pertimbangan Yang sedang kamu pikirkan Sementara kamu gak bisa cerita Dengan siapapun Karena kamu menjaga privacy Masing-masing Menjaga Aibnya dia juga Aibnya dia Kejelekannya dia juga Kamu jaga Persoalannya kamu butuh Butuh cerita dengan orang yang tepat Nah disini King of cups Menganjurkan Menyarankan bahwa kamu harus Bertemu dengan orang yang tepat Orang tepat itu Tidak harus Tidak harus kenal ya Tidak harus kenal secara dekat Karena Kalau kenal secara dekat pun Agak riskan ya Karena takutnya nanti Bocor kemana-mana Ember kemana-mana Karena kita tidak pernah tahu ya Orang yang kita aja cerita Kita itu bisa menyempat Berasa kita Apa tidak Tapi yang tidak kenal pun Gak masalah gitu kan Seperti misalnya Mohon maaf ya Dengan saya kan tidak kenal Dan saya gak mungkin Akan cerita kemana-mana Dan Dan pasti terjamin ya Karena itu adalah Satu privacy Aib yang harus dijaga Lagipula Ngapain kalau diceritakan Gak ada pentingnya Gak ada untungnya Gak ada manfaatnya Gak ada kaitannya juga kan Nah disini Ada saran ya teman-teman Di tengah-tengah kegelisahan Kekacauan yang serang Udah Sementara ikutin dulu aja deh Ikutin dulu aja Alurnya Sampai nanti Alam semesta Dan Tuhan itu Memberikan Petunjuk-petunjuknya Tapi jangan lupa ya Berdoa terus Dekatkan diri kamu Kepada Tuhan Ya karena nanti Pasti akan ada bimbingan Yang penting Kamu kuatkan diri aja dulu Kamu Ya pokoknya Pasrahkan diri Dan satu lagi teman-teman Sudah Mulai sekarang Kamu jangan lagi Banyak meminta Jangan menuntut Ya Apapun yang sudah terjadi Sudah terjadi Di dalam kehidupannya Tidak perlu kamu sesali Karena itu Tidak ada artinya Kamu sama saja Kepengen kembali ke masa lalu Dan itu tidak mungkin Impossible Ya yang ada kamu sekarang harus Terima ini adalah Sebagai kenyataan Sadari bahwa ini adalah Apa ya Sadari bahwa Ini ini kenyataan Yang sedang kamu hadapi Jadi Apa ya Menerima saja teman-teman Saya tahu bahwa itu Tidak mudah Tapi Ya Memang harus kita menerima Gitu lah Dan menerima adalah Bagian dari Secara teori adalah Bagian dari Proses healing terapi Atau proses penyembuhan Atas luka-luka batin Seseorang Atas kekecewaan Atas sakit hati Dan keputus asaan Ya Karena dengan menerima Kita sebenarnya sedang menuju Ke proses Ikhlas Proses pelepasan-pelepasan Emosi negatif Dengan harapan Kamu bisa lebih Memahami bahwa Ini adalah suatu Garis Tuhan Yang sudah harus kamu hadapi Ya Seperti itu Tetapi memang Kalau kita mengacu pada kartu yang Pertama ini Death Memang ada 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 semacam saran Dan pertimbangan Bahwa Sebaiknya ini Diakhiri Diakhiri Kamu membuka Lembaran baru Karena Death ini adalah Satu Tanda Energi Bahwa Sesuatu yang sudah tidak baik ini Tidak baik untuk diteruskan Tetapi Itu juga Semua kembali kepada Diri kamu sendiri Ya Kembali kepada Kata hati kamu sendiri Apakah kamu memang Benar-benar sudah siap Ataukah kamu justru Benar-benar sayang sama dia Dan akan melanjutkan Nah semuanya kembali kepada Kamu Taurus Oke Dan saran Lain lagi Saya melihat disini bahwa Di kartu kelima Ada Edge of Pentacles Dimana saran disini adalah Untuk Mengurangi Kegelisahan Kegalauan Mengurangi perasaan-perasaan Yang tidak jelas Emosi-emosi negatif Yang sedang kamu rasakan Ini disarankan kamu untuk Mengalihkan perhatian Ya Alihkan perhatian kamu Kepada hal-hal yang positif Seperti bekerja Kamu kembali deh Bangun konsentrasi kamu Bangun fokus kamu Untuk bekerja Ya Agar Apa Kehidupan terus berjalan Gitu loh Ya Kehidupan terus berjalan Kan sangat disayangkan Teman-teman Ya Kamu sudah Mengalami seperti ini Dampaknya kemana-mana Terus kemudian Pekerjaan kamu Menjadi terganggu Dan otomatis itu akan Berdampak pada Finansial kamu Sayangkan Jadi Saran saya adalah Bekerjalah Fokuslah Apapun kerjakan Gitu kan Artinya kembali kepada Pekerjaan kamu lagi Karena dari kemarin ini Kamu sudah Sudah banyak mengalami Gangguan-gangguan Konsentrasi yang membuat Pekerjaan kamu tidak fokus Nah Bayangkan kalau kamu bekerja Ikut perusahaan Ikut kantor Ikut orang ya Kamu pasti akan banyak Dimarah-marahin kan Gitu loh Dengan pekerja Kamu harus melanjutkan Hidup kamu Six of Wands ya Jadi kamu harus tetap Move on gitu loh Harus tetap move on Six of Wands Disini harus tetap berjalan Kamu harus menyambut Hari-hari kamu Dengan rasa syukur Yang sangat luar biasa Karena Tuhan masih berikan Ini semuanya Ingat ya Bahwa dengan adanya Masalah-masalah Yang kita hadapi Itu justru itu sebuah Menjadi sebuah dinamika Yang sangat mengasihkan Yang sangat indah Asal kita berpikir Dari sisi positif Lalu Bukalah lembaran baru Lembaran baru itu Bukan berarti Kamu pisah sama dia Terus kamu buka lembaran baru Tidak selalu seperti itu Saya lebih menyarankan Lembaran baru disini adalah Saya melihat disini Bahwa ada energi Dimana alam semesta Dan Tuhan itu Mengarahkan kamu Untuk membuka lembaran baru Lembaran baru Kalau menurut saya Ada dua kriteria Lembaran baru Dimana kamu Membuka diri Dengan kesadaran penuh Bahwa menerima Kenyataan itu Akan jauh lebih baik Daripada menolaknya Lalu kamu bangun Rasa syukur Kamu bangun Rasa menerima itu Dengan sangat kuat Sembari melepaskan Emosi-emosi negatif Dan kemudian Melepaskan Energi-energi negatif Yang tidak perlu lagi Kamu simpan Lalu disitu Ada proses-proses Menuju penerimaan Dan keikhlasan Nah memang sayangnya Yang saya lihat disini adalah Pasangan kamu itu Tidak terlalu Tidak memahami Bahwa kamu sebetulnya Sedang berproses Untuk menerima dia Apa adanya Dengan segala Kekurangan dia Gitu loh Itu yang memang Saya lihat disitu Seperti itu Teman-teman ya Jadi Tapi disini Kamu tetap harus Membuktikan Bahwa kamu tuh Sayang sama dia Benar Gitu kan Ya bicara lah Dan berkomunikasilah Dengan baik Meskipun dia Tipe orang yang memang Agak susah Diajak bicara Iya kan Tapi dengan kesabaran Iya Kamu mungkin bilang Mas Demar Gue udah sabar Kurang-kurang sabar gimana Gue udah sabar Bulanget Gitu kan Ibaratnya gitu Tapi it's okay Saya tahu dan saya paham Teman-teman Ya kamu tambahkan lagi Kesabaran itu Sampai benar-benar Kamu ngerasa mentok Kalau mentok Dan kamu udah ngerasa Nggak kuat lagi Dan ngerasa bahwa kamu memang Sudah siap Untuk move on Melepaskan dia Dan membuka lembaran baru Tanpa dia Yaudah Itu keputusan kamu juga Karena memang disini Saya melihat bahwa Rasa sakit kamu itu Sangat luar biasa Karena disini Di kartu ke-9 Ini ada semacam pengkhianatan Pengkhianatannya begini Bahwa ketika dia Sudah jalan sama kamu Tapi dia masih komunikasi Dengan orang lamanya Atau dengan orang yang pernah Berhubungan dengan dia Dan kamu tahu Dan akhirnya dia pun juga Mengakui dalam Mereka kata Iya dia berkomunikasi Walaupun Tidak sepenuhnya dia akui Tapi disini memang Sudah termasuk Kategorinya adalah Pengkhianatan Harusnya dia Ketika sudah Apa ya Jalan bareng sama kamu Sudah ada komitmen Sama kamu Dia harus tutup semua dong Lembaran lama Harus tutup semua dong Orang-orang lama Atau mantannya Sudah tidak ada lagi Tidak perlu lagi Ada komunikasi Dan saya melihat disini Kamu sakit banget Itu karena ada semacam Pengkhianatan Yang dia lakukan Padahal masa lalu Dia sudah Apa ya Sudah 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 Sangat menyakitkan kamu Luka-lukanya Sudah sangat berdarah-darah Ibaratnya begitu Tapi ternyata Suatu hari Kamu mengetahui Bahwa ternyata dia Pasangan kamu ini Masih berhubungan dengan Entah itu mantannya Entah itu orang Yang sebenarnya Masih ada dalam kehidupannya Dan kamu ngerasa Kayak terbohongi Kamu ngerasa Kayak tertipu Kamu kayak ngerasa terkhianati Karena dia melakukan Ini Pengkhianatan Dan ini masuk kategorinya adalah Perselingkuhan dong Gitu loh Saya tahu ini berat ya Saya tahu ini sangat menyakitkan Maka semua kembali kepada kamu lagi Bahwa Hubungan ini pantas untuk diteruskan Atau Selesai sampai disini Dan sekali lagi Saya tidak bisa memberikan Saran bahwa Eh kamu harus selesai Kamu harus Harus Lanjut Itu tidak bisa Karena semua kembali kepada Bagaimana hati kamu Tapi setidaknya saran-saran Dari apa yang saya baca ini Bisa menjadi bahan pertimbangan Buat teman-teman Taurus Karena disini dibutuhkan Ini tempran Jadi keseimbangan Keseimbangan antara Apa yang kamu rasakan Dan apa yang kamu inginkan Dengan pemahaman dia Dengan pemahaman dia Pengertian dia Kepedulian dia Terhadap kamu juga Gitu loh Jadi disitu dibutuhkan Seperti itu banget So Semua kembali kepada teman-teman Di kartu disini Di kartu ke delapan Ada patch of ones ya Tadi saya lewatin memang Ya disini semacam Saran juga Bahwa kamu harus tetap Melanjutkan hidup kamu Kamu harus tetap melanjutkan Apa ya Hak-hak kamu Sebagai manusia Yang berhak bahagia Berhak sukses Berhak apapun Gitu loh Jadi jangan sampai terpuruk Meskipun pengkhianatan itu ada Dan saya tahu banget Ini menyakitkan Ya Ya sudah Artinya disitu ya Jadi kamu harus ber Benar-benar Merenungkan Dan sekali lagi disini ada saran Dimana kamu harus bertemu Dengan orang yang tepat Kamu harus mendapatkan Penguatan Pencerahan Sekaligus Coaching ya Jadi sekaligus Kamu harus dibimbing Secara batin Hati Pikiran Ya terutama di terapi Di healing Agar kamu mendapatkan Kekuatan-kekuatan baru Sekaligus pencerahan Yang baik untuk kamu ke depannya Oke Karena ini adalah Berkaitan dengan Masa depan kamu Kehidupan kamu ke depan Kebahagiaan kamu ke depan Maka ini penting sekali Untuk dibicarakan Dengan sangat serius Oke teman-teman Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Untuk Taurus Love Reading Dan ini bersifat Timeless ya Sepanjang masa Abadi Tanpa batas waktu Jadi kapanpun Taurus mendengarkan Video ini Itu artinya masih berlaku Dan Buat teman-teman Yang ingin melakukan Private Reading Silahkan aja Bisa menghubungi WA yang tertera disini Atau ada di deskripsi Nanti bisa saya bantu Apapun kebutuhan Dan keperluan kamu Insya Allah saya akan memberikan Pencerahan sekaligus Apapun yang kamu butuhkan Di program-program yang ada di Damar Aji Oke ya Saya rasa itu dulu teman-teman Dan jangan lupa Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe Tolong dibantu Agar channel ini terus berkembang Dan memberikan manfaat Buat siapapun Jangan lupa subscribe Silahkan like Komentar Dan juga share Sebanyak-banyaknya Oke Salah saya itu dulu teman-teman Saya doakan teman-teman Semuanya Tetap sehat selalu Rejekinya dimudahkan Lancar rejekinya Berkah rejekinya juga Dan diberikan umur panjang Yang barokah Dan kebahagiaan yang Sejati Sesuai yang kamu Butuhkan Oke Saya Damar Aji Sampai jumpa Sampai jumpa